Halo teman-teman, banyak korban sains modern, korban dongeng fiksi imajinasi sains modern yang pungah mengklaim bahwa arah kiblat atau aplikasi arah kiblat yang ada saat ini digunakan dan dibuat sesuai perhitungan dengan bentuk bumi yang bulat. Saya mau melanjutkan video saya yang ini, ya video saya yang itu karena banyak dari mereka yang tidak setuju dengan video tersebut karena ya cukup sulit bantah video tersebut karena karena emang mereka taunya mengukur kiblat itu di Indonesia jarak dengan bearing, dengan sudut dari kompas itu sekitar 294 derajat kurang lebih nah itulah kiblat kita. Ya mereka mengukurnya di Indonesia bukan di di depan kaabahnya, padahal bisa saja kan di depan kaabah untuk kalibrasi langsung untuk aplikasi atau kompas-kompas kiblat finder lainnya. Bahkan juga banyak dari mereka yang menyalahkan aplikasi tersebut karena aplikasi tersebut tidak akurat lah, kompasnya tidak akurat lah, terus jaraknya juga terlalu dekat lah ini bantahan-bantahan kosong aja semuanya karena gak ada yang logis dari bantahan tersebut karena mereka gak bisa bantah video tersebut akhirnya mereka beralibi mengatakan bahwa itu kan video pihak ketiga sehingga tidak ada yang menjamin kebenarannya ya memang itu video pihak ketiga tetapi video tersebut tidak ada konflik interest tidak ada konflik kepentingan, konflik kepentingan dalam orang tersebut dalam membuat video itu karena video itu saya ambil dari tiktok yang saya share secara random terus mereka juga menjawab tantangan dari followersnya karena followersnya bertanya coba bikin part kedua atau coba aplikasi ini dan aplikasi itu dia menjawab pertanyaan dari followersnya tentang kiblat finder atau arah kiblat langsung di mekah tersebut makanya mereka membuat video-video seperti itu tidak ada konflik interest sebenarnya dan orang-orang yang buat seperti itu pun ya orang dalam keadaan umroh atau mungkin dalam keadaan haji juga saya gak tau tapi pokoknya orang itu berada di sekitar mekah dan mustahil rasanya mereka berani berbohong secara moral gitu loh tapi kalau andai kan mereka berbohong itu urusan moral mereka dan kalian juga bisa mampir ke akunnya kalian bisa merasakan kan biasanya manusia itu punya kemampuan untuk merasakan seseorang seseorang ini baik atau tidak, jujur atau tidak nah seseorang punya kemampuan seperti itu semua orang punya kemampuan seperti itu nah buat kalian yang masih ngotot mengatakan bahwa oh itu video pihak ketiga tidak bisa menjamin kebenarannya serangan saya main ke akunnya terus riset konten-kontennya dan kalian rasakan aura dari orang tersebut apakah orang tersebut jujur, baik, jahat, atau pembohong kalian aja link akunnya, username dari akunnya itu ada di video yang saya kutip tersebut baik, dalam video kali ini saya mau menambah mau menambah karena saya semalam sudah riset sudah riset dari beberapa video orang yang saya kutip dan kalian sekali lagi kalian juga bisa mampir ke akunnya karena ada user akunnya di video tersebut watermark nah saya mau memperbanyak analisa yang dilakukan oleh orang-orang soal akurasi dari kiblat tersebut nah video ini juga ada beberapa video yang saya tampilkan nanti dan kalian akan saya suguhkan fakta kebenaran dari aplikasi tersebut seperti saya bilang sebelumnya aplikasi tersebut dibuat menggunakan asumsi bahwasannya bumi ini bulat jika dibuat silogismenya atau silogistiknya itu kalau kita coba buat maka seperti ini hasilnya denger ya, denger ya jika bumi bulat itu adalah benar maka kiblat finder apps tersebut benar, akurat tetapi jika kiblat finder tersebut tidak akurat aplikasi penunjuk kiblat tersebut akurat maka bumi bulat adalah salah itu silogisme sederhana aja sebenarnya tetapi korban, imajinasi fiksi, sains modern kesulitan memahami hal-hal demikian karena otaknya telah terbelenggu oleh kemegahan sains modern tersebut atau mungkin kalian juga bisa membuatkan si logistik-si logistiknya yang lain soal bahasan kita kali ini baik, gak usah lama-lama kita langsung aja nonton view-nya tersebut 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 Oh, yes. In Mecca, we have tried Qibla apps, but many are not correct. Puv, the Qibla app has been aligned the whole time. I think that's wrong, bro. So, with our family, today, we're going to test different applications to find the Qibla of the Kaaba. We'll start with Adam Pro. We'll go to Adam Pro. Oh, yeah, not at all, brother. The Kaaba, yeah, it's off. How about Fia? Qibla? Qibla? Awalah. Ah, what's this, Coach? Muslim Pro, 2, 1, 2, 1. Ah, 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 ah. What's wrong? What's wrong? Eh, senil, bro. What's wrong? I'm going to be pusing-pusing. Yang mana? Ni? Yang tengah. So, sekarang kita nak ikut yang mana? Dah tiga dah ni Satu So tiga-tiga tak boleh Tak boleh pakai Nah bagaimana teman-teman Video tersebut konsisten Dengan video yang saya bahas sebelumnya Konsisten sekali Karena Aplikasi petunjuk kiblat itu Tidak akurat jika dibawa langsung ke Mekah Padahal ya padahal Padahal bisa saja aplikasi tersebut dibawa ke Mekah Dan Mekah itu kiblatnya Dan Mekah sebagai kalibrasinya Karena ada yang pasti di depan Terus kita kalibrasi apakah benar Ini aplikasi gitu lah Tetapi tidak orang zaman sekarang hanya bersandar Pada sains modern yang Yang sebagiannya hanya halusinasi Imajinasi saja Tidak bisa dibuktikan secara empiris mandiri Tidak bisa Dari banyak video tersebut Bahkan deviasinya juga luar biasa Ada yang 180 degree mungkin Ada yang deviasinya luar biasa Ini saya bilang Ini orang-orang bikinnya bagaimana Nah gitu lah Kalau dia membuat aplikasi tersebut berasumsi Menggunakan bumi bulat Maka bumi bulat itu udah salah Terus mungkin ada dari kalian yang bertanya Terus yang salah apa dong bumi bulatnya Apa-apanya gitu loh Nah kalau bumi bulatnya sudah salah Berarti bagaimana dengan teori yang lainnya gitu Kita harus pertimbangkan itu teman-teman Masa iya yang dianggap kebenaran saja Teridentifikasi salah fatal luar biasa seperti ini Katanya benar Masa seperti itu gitu loh Kocak sekali emang mereka itu Kalau di dalam ilmu statistik itu Dalam banyak video tersebut yang saya suguhkan Mayoritas rata-rata Mungkin bisa dibilang 90% Konsisten aplikasi tersebut Tidak akurat sama sekali Untuk menunjukkan Qiblat Lantas Seperti itu Sains modern yang kalian anggap Sebagai kebenaran mutlak Pada era modern seperti sekarang ini Mikir lagi deh Mikir lagi Jadi saran saya Kau usah sok-sok unsain deh Tuhan sudah membuatkan sistem di dunia ini Bagaimana cara kita menunjukkan Arah Qiblat kita Cukup dengan hanya melihat matahari saja Kita sudah bisa Bahkan ngapain mempersulit diri kita Bahkan dalam kondisi kita Tidak tahu Qiblat pun Kita sholat kemana saja Itu sholat kita diterima Jangan mempersulit diri kita Jangan sok-sok unsain gitu loh Ya Allah Kocak banget kalian itu Saking kocaknya Ada sumbu pendek yang ingin melaporkan saya ke MUI What the fuck's going on is that? Dan konyol gitu loh Ini harusnya ini semacam kritik Dari sains modern saat ini Video saya ini semacam kritik Dari sains modern yang ada saat ini Karena Jika benar sains modern itu benar Kesalahan-kesalahan ini tidak terjadi teman-teman Tidak boleh kesalahan ini terjadi Jika benar Sains modern yang kalian yakini itu adalah Mutlak absolut benar 100% Dan goals dari video saya ini adalah Saya mau mengajak kalian Untuk Menjadi skeptis terhadap sains modern Karena dalam video ini saya hanya mengajak teman-teman Untuk berpikir kritis Skeptis Terhadap semua hal Khususnya sains modern Karena Di era saat ini Sebagian sains modern itu Hanyalah sebatas Imajinasi Halusinasi Doktrinasi Yang diajarkan Turun-temurun Di sekolah-sekolahan Di dunia saat ini Dan kebenarannya pun tidak bisa dibuktikan secara ilmiah Karena mereka bersembunyi di balik asumsi-asumsi Untuk mengelabui akal kita Mengelabui otak kita Dengan berkedok asumsi tersebut Agar kita tidak menganalisa asumsi tersebut Padahal seharusnya Kita wajib menganalisa asumsi tersebut Karena ada sesuatu yang disembunyikan Ada tujuan di balik asumsi yang digunakan Itu pasti ada Makanya saya selalu bilang ke teman-teman saya bahwa Jangan sampai tertipu Dengan Kedok asumsi Karena kita harus menguji asumsi tersebut Bisa jadi Ada sesuatu yang disembunyikan Di balik asumsi tersebut Jadi sekali lagi Saran saya Skeptis lah Dan jangan membebek Jangan feodal Jangan taklit terhadap orang-orang Orang-orang tersebut Manusia bisa salah Apalagi di zaman sekarang ini Banyak propaganda Atau mentisit Yang ada di dunia Untuk mengelabui otak-otak kalian Agar sesuatu Kesalahan dianggap benar Oleh kalian Semoga kita terbebas Dari kebodohan-kebodohan seperti itu Dan semoga kita lebih cerdas Lebih skeptis Lebih analitik Kedepannya Untuk Menganalisa Atau menilai sesuatu Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Bye Sampai jumpa di video berikutnya